Oke, Assalamualaikum Belum ada pengunjungnya Halo, Assalamualaikum Setelah sempat, ahai semuanya Yang ada di sekolah, yang ada di live streaming Bentar ini berambun Jadi sebenarnya kalau sudah pakai ini Tidak perlu pakai masker kain ya Karena dia sudah Sudah mengikuti standar 2-3 lapis Oke, seperti ini Siapa yang sudah hadir ya di live streaming Coba kita lihat Ayo yang di rumah hadir ya semua ya Kalau ada teman yang belum hadir Coba kalian japri Ayo ikut live streaming yuk Kemarin ada yang tidak ikut live streaming Jadi dia jawabannya jawab sendiri Tidak seperti yang dipapan kan Jawabannya yang salah-salah Nah, akhirnya salah kan Nah, pas bu guru tanya Kenapa itu salah? Tidak taunya karena tidak ikut live streaming Padahal jawabannya sudah kita bahas bareng-bareng Kan bahasa Indonesia ya Kalau yang ikut live streaming Pasti jawabannya benar Karena sudah Busuk kartu list di depan Sudah dibacain sama teman-teman kalian juga Gitu Yuk Sebelum kita mulai Kita Berdoa dulu ya Oke Ya Sapa dulu teman-teman kamu yang ada di rumah Hai Hai Oke Hari ini yang Absen nomor 16 17 sampai 31 ya Oke Hadir semua ya hari ini ya Samila Oh iya Samila kenapa ya Samila sama Ziyad ya Belum datang apa Salah jam atau Gimana ya Halo Samila Ziyad Kamu kenapa nak Coba kasih tau ibu kenapa hari ini tidak hadir Kalau sakit ibu doain cepat Sehat lagi ya Atau biasanya enggak ini Enggak lihat Grup Padahal itu di grup Udah busuk Tarsat kan dari semalam ya Waalaikumsalam Selamat pagi Samila Selamat pagi Siwan eno Naurah ya Naurah Hari itu tadi setengah Tunjuk ya Jadi kalian enggak buru-buru Kalau suka juga buru-buru Juga enggak enak langsungnya ya Yuk Sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Agar hari ini Semuanya berjalan dengan lancar Ya Kemudian hari ini Kalian bisa menerima ilmu baru Yang bermanfaat Untuk diri kalian Yuk Kalau ini busuknya mau Siapa ya Ada yang bersedia Mimpin doa Ayo Panji Panji Sambil Ada yang mau Tunjuk tangan Ada teman-teman Sebelum kita belajar Kita berdoa terlebih dahulu Tapi nak Berdoa mulai Jadi gini Nanti Mulai di depan Apsennya Kalian latihan di rumah Memiliki doa Biar jadi satu-satu Nanti ganti-gantian Hari ini Sesuai apsen Jadi semuanya Bakat kepemimpinannya itu Akan terasa Karena Yang namanya bakat itu Enggak bisa Tuh bim salabim Tahu-tahu ada di diri orang itu Tapi harus biasa Gimana caranya Harus biasa Harus dibiasakan Kalau gak biasa Ya dibiasakan Kalau gak punya pengalaman Ya dilakukan Kita mengalami Dan punya pengalaman Dan kalau itu Terus-menerus Maka nanti kita Udah akan Dengan sendirinya Bisa dengan sendirinya Dan punya bakat Dengan sendirinya Oke baik Sebelum kita berdoa Sebelum kita belajar Marilah kita berdoa Berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Membaca surat al-fati Aduzubillah Minasya ito nirwajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ayo anak Doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Robbizidni ilmawar Zubni Fahmat Amin Oke terima kasih Sebelum kita belajar Kita tepuk semangat dulu ya Kok kayaknya lemos-lemos banget nih Kayaknya kelihatannya Bilangnya udah sarapan Tapi kayak belum sarapan Coba Bukan mau lihat tepuk semangatnya yuk Tepuk semangat 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 Oke Tepuk Karakter Religius Nasya kanalis Mandiri Botong Rodyong Integrita Oke Halo semuanya anak-anak ibu Apa kabar hari ini Alhamdulillah Tetap semangat Luar biasa Yes Kurang Coba tangan bagus Sekar bisa gak Apa kabar anak-anak Apa kabar anak-anak Anak Mudah Tetap semangat Luar biasa Yes Jangan diem aja ya Kalau misalnya disuruh Tepuk tangan Karena tepuk tangan itu ada manfaatnya loh Ya Tepuk tangan itu bisa menimbulkan semangat Ya Terus bisa menyehatkan juga Karena nanti Kenapa terlambat Besok jangan terlambat lagi Setengah tujuh Setengah tujuh Lihat di gerut Oke Kenapa Tadi tepuk tangan itu Karena kalau misalnya Kulit ketemu kulit Begini ya Konepah ini Dia angkat Dia tuh kayak Kalau orang Manula tuh Senang Terus begini Itu melancarkan Peradaan darah yang ada di Taman Ini kan di tangan kita Banyak syarahnya ya Jadi kalau kita Tepuk tangan Ini Itu Mengakutkan syarah-syarah Yang ngancur tangan Jadi kita Insya Allah Kalau kita rajin begini ya Rajin begini Menggerakkan tangan Itu tidak akan terkena Namanya Penyakit stroke Itu ya Apalagi kalau yang makannya Nggak sehat Makanannya misalnya Mau nya Daging Terus ya Yang berlepak lemak Terus bakso Terus ya Nggak sehat Ada disini yang Kalau makan itu Pasti ada sayur Ada lauknya Proteinnya Ada nasinya Ya Atau nasi merah Atau nasi jagung Ada nggak yang makannya begitu Kalau ada Guru salut banget ya Karena makan itu Setiap hari harus bervariasi Dan harus mengandung Tiga komponen Itu Ya Jadi makan yang baik dan benar Itu mengandung Tiga komponen itu Itu mengandung Karbohidrat ya Bisa dapet Dari apa Kalau karbohidrat Bisa dapet dari mana Kita dapet karbohidrat Dari mana Sumbernya Siapa yang bisa jawab Coba Itu pelajaran kelas tiga loh Kalau dulu di kelas tiga Bu Sekar Pelajaran IPA Tuh sering Bu Sekar jelasin Bu Apa Karbohidrat Didapetkan Dari mana Sumbernya Makanan apa Yang mengandung Karbohidrat Pintah Pintah Nasi Tapi gak selalu nasi loh Ada juga selain nasi Roti Roti Ya Atau gandum Asalnya dari gandum Ada lagi Terus Ada lagi Yang lain Jagung Ya Kentang Singkong Ya Ubi Itu adalah Karbohidrat Ya Tapi itu Karbohidrat yang sehat Yang rendah kalori Itu gak bikin gemuk Kalau kalian makannya Banyak itu gak bikin gemuk Kecuali kalau nasi Nasi itu lebih Mengandung Banyak gula Kemudian Tadi setelah nasi Dan teman-temannya Sekarang protein Protein itu bisa Kita dapetin Dari mana Daging Ya daging Biasanya dari Laut-laut tuh Selain daging apa Belum Belum sayur Ini protein Untuk membangun tubuh Ini penting banget Buat kamu Kalau makan aja Kamu lebih Karbohidrat Harus lebih sedikit Dibanding protein Yang harusnya protein Yang lebih banyak Kalau mau kuat Dan tahan Tenyan Sampai nanti jam 12 Selain daging Apa tadi Yang orang Jepang Itu Kalau makan itu Pinter-pinter gitu Ikan Ikan Ya Ya Susi itu Yang nasi Di bulung Yang nasi Jepang Di bulung Pake daging Ya ada Pake ikan Pake mentah Ya ikan-ikan mentah Bu Segar sih Tidak menyarankan Kalian untuk Makan ikan mentah Ya Karena ikan mentah Itu biasanya Ada bakteri Salmonellanya Jadi kalau Misal kalian makan Takutnya Terut kalian Tidak kuat Makanya Kalau makan Ikan mentah Itu harus Pake wasabi Itu yang hijau-hijau Itu Itu karena Buan Membunuh Bakteri Yang ada Yang ada Di ikan Itu Ada yang doyan Ikan mentah Katanya Seenak Ya Cuman Buker segar Belong Termasih Enggak Terlalu Ketelun Jadi yang aman-aman Ayo Sudah dipambang Oke Selain ikan Biasanya Orang yang Konsumsi ikan Itu Daya ingatnya Kuat Belajarnya Cepat Mantuk Gitu Terus Kalau selain ikan Apalagi Yang biasanya Kalian makan Tadi kan Protein Hewani Sekarang Protein Nabati Dari Tumbuhan Tahu Dan Tempe Lihat Sekali Dari Tahu Dan Tempe Itu protein Tahu Tempe Terus Ikan Terus Dagi Ayam Daging Sapi Kemudian Telur Nah itu Protein Kalau pagi Bagus Sarapan Telur Dua butir telur Kamu rebus Kamu makan Itu juga Sehat banget Kalau Lebih enak lagi Biasanya pakai Mayonis Itu juga Enak Kayak Kaju Juga Enak Terus Satu lagi Apa Tadi kan Sudah ada Marbohidrat Protein Apalagi Yang terakhir Vitamin Dan Sayuran Vitamin Dan Dari Sayuran Vitamin Itu Vitamin Dan Mineral Dari Sayur Sayuran Dan Buat Buat Nah Itu Juga Penting Pokoknya Kalau Kamu Terbiasa Makan Tiga Komponen Ini Insya Allah Badan Kamu Akan Sehat Dan Kuat Jadi Tidak Ada Belajar Yang Begini Kamu Tidak Kalau Belajar Bawanya Rumus Begini Di Sekolah Itu Tandanya Kamu Kekurangan Gizi Kenapa Kekurangan Gizi Karena Memang Ketika Badan Cita Kekurangan Gizi Kita Tidak Semangat Untuk Belajar Itu Jadi Muskan Nggak Bisa Salah Ini Paling Muskan Ingat Besok Kalau Makan Tidak Banyak Banyak Makan Nasi Misalnya Tidak 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 Jangan Terlalu Penyak Juga Karena Kalau Pagi Kebanyakan Jangan Tidak Jadinya Tutup Gitu Oke Baik Itu Saja Kalau Untuk Pembukaannya Ya Nah Hari ini Kita Akan Belajar Coba Disini Yang Sudah Hadir Baru 7 Orang Tulis Di kolom Chat Ya Siapa Saja Yang Sudah Hadir Disini Halo Ahmad Rizki Maita Siapa Lagi Nih Harty Mahendra Nama Ibunya Biasanya Harusnya Diganti Ya Kalau Misalnya Nama Ibunya Akunnya Diganti Sama Nama Kamu Gitu Oke Jadi Bu Sekar Bisa Nggbsen Kalian Disini Yang Tidak Hadir Live Streaming Siapa Ya Oke Davin Aska Halo Waalaikumsalam Ya Terima kasih Hari ini kita belajar IPS ya Yang di rumah Sudah ada buku ini Ya Kita sudah sampai Di tema 5 Kita sudah sampai Di tema 5 Kemudian Kita buka Halaman pertama Yang punya bukunya ya Halaman 1 Subtema 1 Pembelajaran 1 Judulnya adalah Perjuangan Para Pahlawan Ya Judulnya Pahlawanku Perjuangan Para Pahlawan Nah Sekarang Bu Sekar Mau tanya nih Siapa Yang bisa Menyebutkan Apa Si Pahlawan Itu Siapa Apa sih Pahlawan Itu Apa yang Dimaksud Dengan Pahlawan Yang ada Di otak Kamu Apa Yang selama ini Kamu Pelajari Kok Pahlawan Itu Apa sih Ada yang berani Nyebutin Kalian Kalau misalnya Di kelas Misalnya Bisa Nyebut Dan Mau Jawab Itu Akan Dapat Nilai Ini Keaktifan Dalam Kelas Coba Topinya Dibuka dulu Kalau di dalam Kelas Yang Enggak Jelas Ya Etika Di dalam Kelas Adalah Topi Dibuka Oke Ada yang Tahu Pahlawan Itu Apa Ayo Salam Gak Apa Loh Nanti Kita Nanti Buskar Lengkapi Tinggal Buskar Lengkapi Yang Benar Ayo Ada yang Mau Tunjuk Tangan Sebelum Buskar Jelaskan Pahlawan Itu Apa Kalau Di rumah Menurut Kamu Pahlawan Yang Paling Pantas Dianggap Pahlawan Dalam Hidup Kamu Itu Siapa Ayah Kamu Ayah Kenapa Ayah Kenapa Kamu Menganggap Ayah Itu Your Hero Pahlawan Kamu Kenapa Suka Mencari Nafkah Oke Karena Ayah Sudah Bekerja Keras Untuk Mencari Nafkah Mencari Nafkah Nafkah Itu Luar Biasa Ya Nafkah Di Luar Itu Ayah Kamu Mencari Nafkah Itu Bisa Juga Bertarung Nyawa Kalau Di Jalan Naik Motol Atau Apa Bisa Aja Takut Tapi Ayah Kamu Tidak Takut Ayah Kamu Tetap Berjuang Mencari Nafkah Mempertarung Nafkah Juga Jiwa Dan Raganya Semua Tenaga Dan Pikiran Dikeluarkan Demi Bisa Menafkahi Keluarganya Dengan Baik Dan Itu Ya Bisa Desebut Pahlawan Juga Kemudian Selain Yohanas Yang Lain Siapa Di rumah Yang Paling Anggap Sebagai Pahlawan Di Hidup Kamu Dia Sangat Berpengaruh Dalam Hidup Kamu Sehingga Kamu Bisa Apa Ya Kalau Bisa Oh Yang Tadinya Aku Gak Bisa Yang Tadinya Aku Tidak Semangat Yang Tadinya Aku Tidak Bisa Belajar Kemudian Aku Jadi Bisa Terus Yang Tadinya Aku Nggak Ngerti Diajar Itu Jadi Ngerti Terus Yang Tadinya Aku Nggak Bisa Apa Apa Kemudian Jadi Bisa Nah Sekarang Dari Rumah Dulu Selain Ayah Ayo Baru Yohanes Nih Yang Berani Yang Lain Masa Nggak Ada Di Rumah Yang Kamu Anggap Pahlawan Ayo Siapa Kamu Bisa Terlahir Di Dunia Ini Berkat Siapa Ibu Yang Mengandung Selama Sembilan Bulan Rasanya Mual Pusing Mau Makan Tapi Keluar Lagi Gitu Ya Udah Gitu Udah Besar Kandungannya Harus Dibawa Kemana Berat Kemudian Nanti Kalau Udah Lahir Belum Selesai Kalau Udah Lahir Harus Begadang Menyusui Selama Dua Tahun Kemudian Nanti Kalau Udah Dua Tahun Mamah Ngikutin Lagi Dia Jalan Jalan Kemana Mana Dia Main Begitu Sampai Kamu Dewasa Orang Tua Kamu Seorang Ibu Itu Pengorbanan Itu Luar Biasa Buat Kamu Bisa Tahan Menderita Kamu Tahu Nak Ketika Seorang Ibu Melahirkan Itu Rasanya Seperti Merasakan 42 Tulang Rusuk Itu Patah Secara Bersamaan Luar Biasa Gak Itu Kira Kira Kalau Yang Laki Laki Merasakan Itu Gimana Rasanya Kuat Gak Bayangin 42 Tulang Rusuk Kamu Patah Secara Bersama Dan Itu Rasanya Pernah Ada Diluar Negeri Dilakukan Percobaan Jadi Pria Itu Dikasikan Alat Jadi Seperti Kayak Lagi Mengandung Dan Bentar Lagi Melahirin Itu Si Pria Itu Mbak Kuat Dia Minta Dilepas Tolong Karena Udah Kuat Tapi Seorang Ibu Bisa Kuat Demi Mengantarkan Kamu Anak 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 Lahir Melihat Dunia Itu Sebab Ya Namanya Surga Itu Bapak Kaki Ibu Makanya Jangan Pernah Jangan Pernah Duh Apada Ibu Ya Kalau Misalnya Disuruh Jojo Belihin Ibu Garam Iya Bu Jangan Nanti Aje Mak Jangan Itu Ya Tapi Langsung Kalau Misalnya Ibu Kamu Manggil Kamu Terus Ayah Kamu Juga Manggil Siapa Yang Harus Kamu Datang Terlebih Dahulu Siapa Ibu Atau Ayah Siapa Coba Misalnya Dua-duanya Manggil Hafsa Ayahnya Manggil Hafsa Ibunya Manggil Siapa Yang harus Kamu Datangin Pertama Kali Ibu Terima Kasih Pak Kemudian Dua Kali Ibu Ayahnya Manggil Lagi Habsah Siapa Siapa Lagi Yang Harus Kamu Prioritasi Siapa Ibu Lagi Terus Dipanggil Lagi Hafsa Siapa Yang Harus Prioritasi Ibu Lagi Sampai Tiga Kali Ibu Yang Keempat Baru Ayah Itu Karena Saking Mulianya Kedudukan Seorang Ibu Gitu Ya Jangan Berkata Oh Ibu Oh Itu Itu Saja Sudah Tidak Boleh Apalagi Kalian Mengharbi Mengharbi Membentak Melawan Orang Tua Semoga Mudah Mudah Murid Ibu Yang Lagi Disini Gak Ada Yang Seperti Itu Ya Mudah Mudah Disini Murid Murid Ibu Baik Soleh Dan Soleh Berbakti Sama Orang Tua Percaya Ketika Kalian Berbakti Sama Kedua Orang Tua Maka Hidup Kalian Juga Akan Sukses Jalannya Bakal Mudah Amin Insya Allah Jadi Ibu Dan Ayah Itu Juga Bisa Dianggap Sebagai Seorang Pahlawan Itu Berarti Pahlawan Itu Adalah Orang Yang Berjasa Dalam Hidup Kita Yang Relah Berjuang Relah Berkorban Mempertaruhkan Nyawa Mempertaruhkan Jiwa Raga Tenaga Pikiran Uang Dan Semuanya Untuk Orang Yang Dicintainya Ya Kemudian Dia Tahan Menderita Gitu Aduh Gak Gak Apa Dih Saya Capek Di Luar Kepanasan Kehujanan Yang Penting Anak Saya Dan Istri Saya Di rumah Bisa Makan Anak Saya Bisa Sekolah Gitu Ya Masa Depannya Lebih Baik Gitu Makanya Jangan Karena Kamu Menianati Kedua Orang Tua Ya Jadi Itu Pahlawan Pahlawan Adalah Seseorang Yang Telah Berjuang Relah Berkorban Demi Untuk Orang Yang Dicintainya Itu Pahlawan Nah Kalau Di sekolah Siapa Pahlawan Kamu Guru Dan Guru Itu Bukan Cuman Satu Semua Guru Itu Adalah Pahlawan Walaupun Ilmu Yang Diajarkan Beda Beda Misalnya Kalau Di SMP Nanti Kamu Gurunya Beda Beda Kalau Sekarang Kamu Masih Satu Guru Ngajarin Semuanya Ya IPS Matematika Tapi Nanti Kalau Di SMP Itu Udah Beda Beda Gurunya Jadi Ada Yang Ajar Guru Bahasa Inggris Sendiri Matematika Sendiri Kemudian Biologi Sendiri IPA IPS Sendiri Begitu Jadi Semua Guru Itu Wajib Di Hormati Bukan Karena Gurunya Itu Gila Hormat Bukan Tapi Itu Untuk Kamu Sendiri Ya Kalau Misalnya Ada Kekurangan Guru Yang Kamu Temukan Nah Kamu Boleh Misalnya Menyampaikan Ke guru Itu Mengingatkan Tapi Secara Pribadi Tidak 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 Tempat Umum Gitu Ya Dan Menggunakan Bahasa Yang Baik Seperti Itu Kemudian Kita Sekarang Berdiskusi Lihat Ada gambar Apa Disini Yang Pertama Gambarnya Gambar Apa Kira Kira Apa Iya Jadi Dia Temannya Sedang Sakit Kemudian Diapain Tama Teman-temannya Diapain Iya Dijemuk Jadi Temannya Lagi Sakit Temannya Jemuk Bawa Apa Dia Bawa Bawa Buahan Tama Tau 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 Rasanya Ketika Lagi Sakit Terus Dijemukin Kami Bawa Apa 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 Aja Itu Udah Bahagia Rasanya Sehat Lagi Aduh Rasanya Pengen Seperti Ada Biar Bisa Main Lagi Bareng Bareng Apalagi Kalau Dibawain Buah Terus Dibawain Apapun Itu Mungkin Kesukaannya Dia Atau Makanan Yang Sehat Masakan Kamu Bisa Masak Kamu Masak Kamu Bawain Kamu Hibur Nanti Kalau Bercanda Dia Tama Sakit Nah Orang Yang Jemuk Ini Bisa Disebut Pahlawan Karena Buskar Sudah Ngerasain Itu Waktu Buskar Sakit Terus Teman Buskar Terumah Itu Rasanya Bahagia Sampai Lupa Lagi Sakit Gara Bercanda Kan Ya Sama Teman Teman Kita Bercanda Akhirnya Besokannya Buskar Udah Bisa Masuk Sekolah Lagi Nah Kalau Sekarang Selama Pandemi Kalian Tidak Boleh Menjemuk Tapi Ada Caranya Gimana Kalau Menyapa Teman Yang Sedang Sakit Kalian Bisa Video Oh Hai Kamu Coba Semu Ya Semangat Ya Nanti Kita Belajar Bareng Lagi Karena Dan Kasih Kata Kata Motivasi Kalau Orang Sakit Itu Kalau Sabar Itu Dosa Dosa Dihapuskan Jadi Kalau Kamu Lagi Sakit Lihat Kamu Sabar Itu Tandanya Proses Penghapusan Dosa Di Dalam Diri Kamu Sedang Berlangsung Jadi Kamu Bayangin Kalau Sakit Apalagi Kalau Kita Sakit Banguit Kamu Sabar Itu Setiap Hari Kamu Lagi Dicuci Dosanya Dibersihin Nanti Begitu Sembuh Sudah Kamu Kayak Bayi Lagi Enak Kalau Begitu Jadi Kalian Harus Ambil Sisi Positif Terus Kalian Juga Harus Introspeksi Sakit Itu Ada Penyebab Yang Ada Orang Yang Berusaha Menjaga Kesehatan Aja Belum Tentu Sehat Terus Apalagi Yang Sama Sekali Tidak Menjaga Kesehatan Itunya Oke Yang Kedua Ini Lagi Ngapain Gambar Dua Anak Ini Lagi 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 Mirik Bermain Cuma Lebih Tepat Yang Mereka Lagi Melakukan Penelitian Dia Lagi Mengamati Hewan Hewan Di Sekitar Seperti Buku Buku Ada Bunga Kaca Pembesar Kalian Tau Enggak Kalau Kalian Coba Kalau Di rumahnya Di sini Masih ada Kebun Siapa Sesekali Kalian Main Kebun Terus Kamu Apa Namanya Bawa Kaca Pembesar Terus Kamu Lihat Kupu Kupu Nih Kamu Gini Misalnya Kupu Kupunya Lagi Hinggak Di Bunga Kamu Arahin Kaca Pembesar Kupu Kupu Itu Nanti Kamu Bakalan Takjub Itu Melihat Jadi Badan Kupu Kupunya Sayang Itu Kayak Ada Yang Bati Betil Indah Sekali Nah Itu Juga Ketika Melakukan Pengamatan Itu Secara Malah Kamu Juga Belajar Nah Belajar Itu Gak Kamu Nih Sisu Sisu Yang Di Sekolah Itu Juga Termasuk Pahlawan Kamu Semuanya Pahlawan Kenapa Bisa Begitu Kenapa Alesannya Ada yang Tau Gak Kenapa Kita Bisa Disebut Pahlawan Yang Gak Nyata Loh Kenapa Kamu Untuk Bisa Sampai Di Sekolah Ini Harus Galah Yang Nganteng Bangun Pagi Anak Tidur Dibangun Sampai Kamu Berangkat Sekolah Begitu Terus Kamu Harus Menahan Dinginnya Air Kolam Di Pagi Hari Kamu Dingin Harus Kamu Kuat Kuatin Begitulah Terus Kamu Kalau Misalnya Pagi Ini Diantri Mama Atau Jalan Caki Siapa Yang Jalan Caki Disini Kawak Pagi Nah Itu Sampai Di Sekolah Harus Naik Lantai Empat Nggak Naik Tangga Nggak Capek Cuman Nggak 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 Belajar Belajar Itu Pertama Kamu Ya Allah Ya Susah Apa Kenapa Saya Nggak Paham Paham Aduh Bagaimana caranya Biar paham Ya Dibaca Lagi Dibuka Lagi Cotetan Coba Lagi Masih Salah Ternyata Kata Bu Guru Sudah Perbaiki Besok Misalnya Mendingan Terus Ada juga Pelajaran Baru Masih Salah Terus Diperbaiki Lagi Terus Begitu Itu Kamu Berjuang Nggak Secara Tidak Langsung Itu Kamu Sedang Berjuang Kamu Juga Bisa Disebut Orang Pah Wawang Karena Belajar Itu Harus Tahan Menderita Harus Tahan Apa Ya Harus Tahan Mengamati Harus Tahan Membaca Ya Karena Kalau Kamu Udah Bawa Ada Males Ada Males Kalau Belajar Lagi Tentang Tidak Pinter Sendiri Bisa Lagi Nggak Bisa Kalau Misalnya Bustuk Kamu Tugas Mencatat Atau Enggak Mengeri Kerjakan Soal Gitu Itu Juga Kamu Lagi Berjuang Tanpa Kamu Sadari Kamu Berjuang Itu Melawan Rasa Malas Kamu Ya Karena Musum Terbesar Dalam Diri Kamu Itu Sebenarnya Diri Kamu Sendiri Ya Kalau Kamu Rajin Belajar Itu Buat Diri Kamu Sendiri Ya Kalau Kamu Malu Orang Percuman Ya Orang Tua Kamu Buru Kamu Teman Kamu Udah Ngemangat Belajar Gitu Kan Nanti Dengan Mencatat Tugas Kamu Akan Otomatis Ilmu Pengetahuan Akan Masuk Kesini Ya Setiap Hari Dan Setiap Hari Kalau Terus Menerus Maka Otak Kamu Akan Terlatih Jadi Cerdas Jadi Berkembang Ketika Otak Kamu Berkembang Jadi Cerdas Begitu Ya Nah Itu Adalah Salah Satu Kenapa Kamu Bisa Salah Salah Satu Alasan Kenapa Kalau Bisa Disebut Seorang Pahlawan Ya Oke Yang Terakhir Gambarnya Apa Ini Berembun Nah Yang Ketiga Kira Kira Gambar Apa Nih Lihat Nggak Gambar Apa Ya Bisa Tapi Ada Yang Lain Ada Yang Pendapat Lain Ini Jambar Ada Yang Dila Kata Satina Katanya Jambar Lompok Ini Kira Kira Ada Dua Anak Ada Yang Kasih Pendapat Lain Mungkin Pendapat Lebih 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 Kenapa 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 Yang Ini Buang Ini Ada Buku Di Bawa Ada Tau Tidak Jadi Ceritanya Nih Kita Namanya Si Aisyah Nih Lagi Bawa Buku Terus Akhirnya Dia Kesalung Bukunya Jatuh Berantakan Di Bawa Akhirnya Temennya Nih Akhirnya Bantuin Eh Sini Aku Bantuin Beresin Nah Si Tahiyah Ini Juga Bisa Disebut Sebagai Seorang Pahlawan Dan Kamu Tau Sekarang Itu Semakin Jarang Bu Sekar Memuin Begini Kalau Dulu Masih Bu Sekar Masih Kecil Bu Sekar Diajari Begini Kamu Kalau Melihat Ada Orang Tua Siap Apapun Orang Tua Keberatan Bawa Sesuatu Kamu Tawarin Bantuannya Bu Ada Yang Bantu Kamu Mau Saya Bawain Gak Terutama Anak Laki Laki Yang Tenaganya Lebih Besar Jadi Apalagi Ada Ibu Kamu Ini Kalau Ibu Suka Perhatikan Ibunya Lagi Nanteng Nanteng Belanjalan Keberatan Ayo Masih Main Bundu Asih Main HP Gak Ada Padahal Itu Pahal Gede Bahat Kalau Kalian Punya Inisi Atas Begitu Ketika Kamu Membantu Ibu Yang Keberatan Itu Bawa Belanjalan Keberatan Kamu Bantuin Sampai Rumah Kamu Angkat Itu Kamu Bisa Disebut Sebagai Seorang Teman Kamu Kesulitan Aku Enggerti Siapa Yang Bisa Bantu Aku Aku Dilihat Buk 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 Ketinggian Kira Kira Aku Bisa Ajarin Aku Karena Temannya Sepantaran Samila Ajarin Sidney Karena Sepantaran Bahasanya Samila Lebih Bisa Dimerti Dan Jawabannya Betul Menurut Buk Sekar Itu Bisa Dibilang Samila Seorang Pahlawan Jadi Kalau Sama Yang Jangan Apa Kalau Ngerti Ajarin Ya Ilmu Apapun Itu Misalnya Contoh Yang Lagi Siapa Yang Misalnya Apalagi Siapa Yang Bisa Kasi Contoh Ada Tadi Kan Sudah Ada Siapa Ayah Ibu Guru Ya Anggota Keluarga Juga Bisa Ya Kemudian Kamu Pelajar Terus Siapa Lagi Yang Bisa Ditebut Perlawan Yoh Siapa Ya Ya Nenek Sudah Pasti Ya Nenek Pakai Yang Melahirkan Orang Tua Kamu Kan Nenek Ya Nenek Ya Kemudian Kemudian Ada Lagi Nggak Contoh Yang Lain Bisa Ada Yang Menyebutkan Contoh Yang Lain Kalau Di rumah Biasanya Gini Pernah Nggak Gini Aduh Ini Memah Keram Ini Apa Namanya Nggak Mau Nyalah Kenapa Ya Ini Terus Tiba-tiba Kamu Punya Inisiatif Wah Ini Maha Di Berikan Baru Mas Diganti Terus Pergi Warung Material Beli Keran Yang Baru Akhirnya Tadinya Mamah Yang Nggak Bisa Cuci Piring Karena Kerannya Rusak Akhirnya Jadi Bisa Itu Bisa Disebut Pahlawan Tidak Bisa Pokoknya Setiap Perbuatan Yang Bisa Membantu Yang Bisa Mengatasi Kesulitan Orang Lain Itu Bisa Disebut Sebagai Seorang Pahlawan Nah Disini Ada Cerita Tentang Raja Purna Warman Ya Pangi Segala Raja Ya Bukan Pangi Yang Itu Ya Tapi Disini Maksudnya Raja Segala Raja Ya Kita Baca Kitanya Ya Ini Belum Ada Yang Punya Bukunya Ya Bu Sekar Mau Ngecek Kamu Semua Yang Ada Disini Bisa Baca Semua Udah Bisa Baca Semua Atau Belum Ya Semoga Tidak Ada Yang Tidak Bisa Ya Karena Busengar Takul aja Gitu Kita Naik Klas 4 Tau Tau Tapi Nggak Bisa Baca Ngeri Ya Oke Tapi Jangan Dipegang Baca Sampai Titik Terus Ganti Baca Sampai Titik Terus Ganti Ganti Ya Dari Jodoh Jodoh Sipa Raja Raja Penawarman Tadi Raja Penawarman Tadi Ini Pemerintahannya Pemerintahannya Selalu Berjuang Buku Rakyat Oke Gert Lanjut Perompak Perompak Gert Amal Amal Ini Selan Selan Oke Ini Ajar Purna Warna Purna Warna 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 Kesejahteraan Rakyat Rakyatnya Kesejahteraan Rakyatnya Ya Kemudian Oh 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 Jangan buru-buru Bidak Ya Pak Ayo Bidak 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 Yang penting Benar Jangan Buru Pengen Selesai Alun Mengarir Ya ke seluruh kerajaan Kemudian lanjut lagi Sampai yang mana nih Ini para petani Lanjut Lanjut Tarumat Tarumat Memerangi Di perayuran Oh ya Aman Ini Alhamdulillah Aman Ini Rizky Ini bisa bikin Apa namanya Bakunya ke saksa Soalnya pernah dulu Nah jangan begitu Ya bu Masih dia begitu terus Nah jangan begitu Dia masih begitu terus Yang ketiga kali Nah jangan begitu Dia masih berupa begitu Yang keempat Dia tebalik kakinya di atas Benar Iya Gak percaya Kenapa musuh kartu bawel Ya kenapa burung itu bawel Karena musuh kartu udah malamnya Udah Kok anak yang begitu Kok gak bisa dijelangin itu Kebalin Kasih ya Sakit kan Gitu ya Mana tadi samping hari Teras ya Di Kerat Jangan Ya Yang ada sejantaran Kerajaan Kerajaan Taruna Kurna Warna Pas pasti Pas pasti Pas pasti Ciaru Lanjut Dari kita lagi Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Pas pasti Ya Jangan sampai lupa ya Yang bacanya masih kurang-kurang Mencang Di rumah harus dilatih Ya Harus tiap hari dilatih Perompak Ya Oke Terima kasih Aman Dari Jangan sampai lupa Tiga ratus David white I Dalam Tiga ratus Apaber Hai karena begitu Oh prosedurnya Alhamdulillah berarti semuanya aman ya ada yang kelewatan nggak kalau misalnya nih ya kamu misalnya belum dinilai ya di wilayah kan banyak banget buskar buskar wilayah dari bawah kampanye dari bawah itu kan yang ngirimin duluan satu-satu gitu ya kalau ada yang eski belum disilai kalian jangan pernah mikir begini ibu cepat tuh kenapa yang mau aku ya aku mau kayak ngambuh kalau aku nggak dikoreksi aku kayaknya marah nih buskar itu demi Allah buskar nggak pernah eh ngambut jangan ngambut dalam artinya tuh ayo doang ngambut nggak mau bukur koreksi Nah kalau begitu berarti jadi buru ya tapi enggak ya itu murid karena mungkin yang dikoreksi itu banyak ya dan ada yang meskip jadi kalian tinggal bilang bu yang ini belum dikoreksi nih bu gitu ya atau kayak tadi nih temennya belum membaca misalnya kalau panji malu bilangnya dia belum dikasih kesempatan eh temennya baik banget ingetin tuh supaya belok oh iya jadi bukan karena buskar ini ya punya sesuatu ya dendam pribadi Allah kamu enggak ya buskar Insyaallah itu dikasih sama Allah hatinya lapang gitu apapun eh kelakuan murid dari dulu ya buskar itu Insyaallah selalu memaafkan ya dengan harapan kalian juga selalu memaafkan bu guru ya karena bu guru juga hanya manusia biasa ya yang bisa membuat kesalahan Nah kita sebagai umat yang baik kita harus saling apa nak saling mengingatkan dalam kebaikan ya begitu Oke jadi buskar karena sayang sama murid-murid buskar semuanya ya dan selalu memaafkan ini kalau kalian hidupnya mau tenang ya enggak ada penyakit itu sebelum tidur kalian baca doa dulu terus kalian maafin semua orang yang menurut kalian udah menyakiti hati kalian ya jangan tidur itu membawa dendam karena itu itu bisa jadi penyakit dan itu bisa bikin kamu nggak bisa tidur ya itu aja sih pesan buskar ya emang enggak gampang ya karena ya itu perjuangan kalau kamu bisa memakan teman kamu itu juga maksudnya apa kekelawaan ada soalnya teman kamu nih ya bisa sama kamu bukan karena dia tuh jahat sama kamu punya niat-niat jahat enggak kadang ada nih yang yang mencengin mulia misalnya nih mencengin anak cowok mencengin anak perempuan mulia digangguin misalnya mau itu bukan karena dia mau jahat tapi karena gini buat nyari perhatian kamu karena mungkin dia kagum gitu ya sama kecantikan anak ini gitu begitu juga karena perlu ada kejadian ketika bercanda begitu emang lepas aku tarik tuh bangunnya ya tapi sebaiknya tidak menggunakan cara-cara iseng begitu ya karena itu bisa bahaya juga misalnya kalian gak boleh bercanda gini nih kalau di kelas teman mau duduk kamu tarik tuh bangunnya ya sampai bercanda jatuh enggak boleh enggak boleh bercanda seperti itu karena kalau ada kejadian ketika bercanda begitu emang lepas itu ya tapi ini kan di belakang bopo-bopo banyak syarat-syarat ya ada yang sampai lupa ingatan dan orang tuanya nggak terima itu akhirnya mengurus waktu tanpa polisi dan anaknya benar-benar lupa ingatkan gitu karena itu fatal gitu ya nah itu bercanda yang nggak boleh yang sekiranya membahayakan terus pernah lagi ada yang bercanda begini jadi tadi satu banyak tambel bahan itu kamu tahu nggak yang buat ngisi angin nah itu masih aja maaf ya belakang temennya itu ya dugurnya itu tuh dimasukin itu dan memang langsung gelap pun tapi ya dia akhirnya nunggu dan itu nggak boleh bercanda yang membahayakan membahayakan keselamatan temen kamu ya ya jadi begitu ada kalau misalnya yang perempuan nih suka di ledekin suka di isengnya kamu bilang aja begini nanti pasti berarti kita tuh kenapa sih yang benar ketemu kamu suka yang aku ya gitu ya gitu ya gitu ya jadi bukan karena orang dia masih jahat biasa jadi kamu kalau mau tidur udah maafin aja ya mungkin dia kabur sama kamu tapi enggak berani ngomong gitu kan gitu Oke setelah membaca teks di atas jawab pertanyaan berikut yang pertama tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarna Hai dia kalau minum boleh izin silahkan di luar ya Nah ya karena kemarin bisa tidak tahu seperti itu ya Coba dari yang mau baca lagi apa perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarna Hai berarti belum nyakut ya Bu Sekar baca sekali lagi oke oke bisa padahal yang lainnya yang di luar teman-teman ya Raja Purnawarna Panji segala Raja Raja Purnawarna mulai memerintah Kerajaan Taruman Negara pada tahun 395 Masehi pada masa pemerintahannya yang selalu berjuang untuk rakyatnya ia membangun saluran air dan memberantas perompak 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 itu adalah orang yang sehat ya biasanya dia mengambil sesuatu tanpa izin dan semaunya Raja Purnawarna dan duduk sayang duduk yang baik Raja Purnawarna sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon dua tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai cukup sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan para petani senang dan karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi serubur ladang para petani tidak keteringan pada musim kemarau Raja Purnawarna juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Taruman Negara untuk memerangi di bajak laut yang merajalah di kelahiran barat dan utara kerajaan setelah Raja Purnawarna berhasil membasmi semua perompak keadaan menjaga rakyat di kerajaan Taruman Negara kemudian hidup aman dan sejahtera sebagai hukum titikan rakyat kerajaan Taruman Negara kepada Raja Purnawarna selapa kakinya diabadikan dalam bentuk Prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Chiarusteum nah seperti ini nih jadi siapa yang disini pernah ke museum museum ada yang pernah ke museum yang di rumah ada yang pernah ke museum ada halaman ini ya nah ya halaman tiga ya ada yang pernah ke museum nah disitu ada yang namanya Prasasti ya jadi ini selapa kakinya Raja Purnawarna jadi gini jadi dulu kan kalau misalnya di semen ya itu semen kan masih basah nah kakinya itu tuh dihinggak gitu loh kakinya dihinggak ke semen nah bikin Prasasti namanya Prasasti ya menandakan bahwa dulu disini pernah ada loh seorang raja ya seorang pahlawan yang namanya Raja Purnawarna yang jasanya sudah banyak pada warga sekitar ya karena agar tidak melupakan jasanya si pahlawan ini itu sebabnya kenapa kita harus berdoa untuk pahlawan ya karena apa karena jasanya sudah banyak ya untuk langsungan hidup eee ini tempat yang kita sebelumnya nah tadi tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarna kita tulis aja ya oke kalian bisa tulis di bukunya oke buku tematik kali ini pelajarannya adalah ilmu pengetahuan sosial ya oke nomor satu siapa yang sudah hadir disini ini chat teratas Halo Assalamualaikum Ahmad Rizky Meita Rafa Kenzo terus siapa lagi nih Davin Rizky Aditya halaman tiga nak halaman tiga sudah sampai halaman tiga Raja Purnawarman ya terus Syakila Azri Azel terus Amira Viki disini ada yang bawa jam gak nak ada yang bawa jam yang di rumah coba tulis di chat sudah jam berapa karena disini gak ada jam yang kadang Bu Sekar kalau ngajar suka lupa jadi kadang butuh yang ada yang timernya ya misalnya Bu Sekar hari ini nunjuk si Hafsa sebagai timernya besok si siapa namanya Sidney yang jawab besok lagi Sidney tugas timer itu adalah gini Bu sudah jam 8.00 Bu 15 menit lagi oh iya gitu ntar Bu Sekar jadi gak kebablasan ngajarnya ya karena di otak Bu Sekar nih banyak pengalaman Insya Allah ya banyak pengalaman ilmu yang Bu Sekar pengen share semuanya ke kamu ya kalau Bu Sekar ngomong gak diingetin kadang bisa sampai ini satu buku bisa jadi satu buku ya jadi besok bawa pake jam ya yang di rumah coba mungkin ada yang bisa bantu Bu Sekar di sini di rumah jam berapa karena nih HP nya untuk live streaming coba tulis di kolom chat sekarang jam berapa oh jam 7.42 siapa nih Harta Harti Mahendra Rafa ya oke terima kasih Ibu Harti Mahendra jam 7.42 kita sama berarti sekitar 20-an menit lagi ya masih ada waku wak ya hari ini hari apa nak hari ini Senin jangan lupa nih ya Senin tanggal 25 berapa 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 kita udah sampai di abad 21 dulu dalam waktu masih kecil Bu Sekar mikir gini abad 21 itu lama banget ya katanya abad abad dimana pasar global semua orang dari seluruh dunia itu bisa jualan saingannya itu kalau tak mau jual seluruh dunia jadi pasar global ya jadi kamu harus bisa bahasa Inggris bisa untuk modalnya ya kalau kamu mau lancar berbisnis dan segala macam gitu ya dan ternyata Bu Sekar gak nyangka loh sekarang udah berdiri di sini di tahun 2021 abad milinya loh padahal dulu Bu Sekar masih begini mikir masa iya sih semua orang bisa jualan semua orang seluruh dunia bisa jualan gitu ya masa iya sih gitu dan ternyata sekarang di rumah ada yang orang tuanya jualan online ada ada yang jualan onlinenya sampai pesenannya itu betapa Sekar pernah lihat itu dia cuma jualan bawang goreng kamu tau bawang goreng? tau dia goreng ya dia coba berkali-kali sampai itu bawang gorengnya renyat ya gak gampang melempeng gak gampang basi ya akhirnya kualitas udah prima dia jual sampai ke luar negeri dari seluruh negara bisa pesen lewat online itu yang dimaksud dengan pasar global ya luar biasa memang dan ini kamu nih calon-calonnya nanti nih orang-orang sukses ini sekarang disediakan ya tuliskan perjuangan yang dilakukan dapet kualitas kualitas atau kualitas kualitas wawanan dan Siapa yang bisa menyebutkan Yang kalian ingat tadi setelah Busekar bacakan dan kalian baca Ada yang mau coba? Jawab Apa saja perjuangan Yang dilakukan oleh Raja Purna Warman Ya tadi ya Nah ini Ibu Mengetes daya ingat kamu juga ya Ya pembangun apa? Membangun Kalau sungai itu ada apanya namanya? Saluran Bukan Saluran air atau saluran sungai Saluran yang membangun Saluran air Dia Membangun Saluran Air Kemudian Apalagi Ia memperbaiki aliran sungai apa? Kurang cepat Dia memperbaiki aliran sungai Yang ada di Cerepul Namanya sungai apa? Ada yang ingat tadi Ada yang nantap Kamu gak pas bersukar baca otakmu nantap terus nyangkut gitu Ada gak? Berarti kalau kamu nantap dan nyangkut Berarti Volume otak kamu besar Terus daya ingat kamu tuh oke gitu Ketauan tuh keselamatan ikan Iya di Cerepul Namanya sungai apa? Iya Dia memperbaiki Aliran sungai Sungai apa anak? Gangga Aliran sungai Gangga Di daerah mana? Cerepul Oke di daerah Cirepul Oke di daerah Kemudian ada lagi gak jasanya? Kemudian Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan apa anak? Kerajaan apa yang kalian ingat tadi? Tarumah Tarumah apa? Tarumah apa? Tarumah apa? Tarumah apa? Tarumah negara Tarumah Untuk memerangi bajak laut yang meraja lela di perairan barat dan utara kerajaan Ya Jadi Iya Iya ini maksudnya Raja Purnawarman ya Memerangi Bajak laut Bajak laut yang meraja relak Meraja relak Di perairan barat Dan utara kerajaan Kamu kalau nulis dikasih jarak ya nak ya Jangan disambung-sambung Kelihatan gak ini yang di rumah Ada 12 anak yang hadir Nanti kalau sudah jam 8 Jam 8 lewat 15 Tolong tulis di chat ya nak ya Ada ada tugas nanti Vicky Nanti tugasnya Bu Sekar kirimkan ya Karena gak mungkin bisa 2 mata pelajaran Kalau hanya sampai jam 8 Jadi nanti lanjut di rumah Nanti tunggu aja tugas yang Untuk di rumah apa ya Nanti kita pelajaran kedua itu akan Belajar IPA Kalian akan ibu minta Untuk melakukan percobaan Tapi sekarang kita belajar IPA Yang kedua Kita lihat pertanyaan Ini jawabannya Yang dipapan Tugasnya itu halaman 3 dan 4 Ya 1 sampai 5 Tuliskan Sikap kepenglawanan Sikap kepenglawanan Sikap kepenglawanan Sikap kepenglawanan Yang membangun saluran air Yang memperbaiki Yang memperbaiki Yang memarangi bajak laut Yang merajakan Ya Kalau untuk nomor 2 Tuliskan sikap kepenglawanan Yang dimiliki oleh Raja Purnawarma Sebenarnya pertanyaan nomor 1 Sama nomor 2 itu hampir sama Kalian tinggal pilih Ya Menurut kalian Dari 1, 2, dan 3 Mana yang Memiliki sifat Kepenglawanan Bagian mana Yang pertama Kedua Atau ketiga Oke Yang kedua Ada lagi Ada nih Satu Ditanggung lagi Dan Jadi Tadi kurang ya Teskit Memberontak Memberantak 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 apa nak Memberantak Memberantak Ya Sebenarnya Tiga-tiganya Bisa kalian pilih Ya Tapi kalau Bu Sekar Ya Lebih memilih yang nomor 1 Ia membangun saluran air Dan memberantak Perlompak Karena saluran air itu Ibaratnya apa ya Itu bagian Kayak jantung gitu Ya Kalau gak ada air itu Kayak apa itu Manusia gak akan Disum hidup Ya Manusia bisa Tangan laper Tapi Kalau halus ya Kekurangan air itu Gak bisa Pati juga begitu Tanaman Tungguan Kekurangan air Dia akan cepat Mati Jadi yang menunjukkan Yang menunjukkan Sikap keperlawanan itu Yang paling menunjukkan Ya Dia membangun saluran air Dan memberantak Perlompak Dia membangun Saluran air Dan memberantak Memberantak Perlompak Oke Langsung tulis ya Yang di rumah kelihatan Apakah yang di rumah kelihatan Oke Jam berapa nak sekarang nak Kalau udah jam Eh gak usah ditulis Kalau misalnya udah jam 8.15 Kamu tulis ya Terima kasih Sekarang sudah sampai Di nomor 3 Nah ini nomor 2 Jawabannya Nomor 3 Di sini ya Apa yang dirasakan Rakyat kerajaan Rakyat kerajaan Rakyat kerajaan Atas perjuangan Atas perjuangan Yang dilakukan oleh Raja Rakyat kerajaan Rakyat kerajaan Rakyat kerajaan Apa yang dirasakan Rakyat kerajaan Rakyat kerajaan Atas perjuangan Atas perjuangan Yang dilakukan oleh Raja Purna Warman Ada yang bisa jawab Nomor 3 Sekarang lanjut nomor 4 ya Ada yang mau jawab Kalau menurut kamu Apa yang dirasakan Rakyat kerajaan Tarungan negara Atas perjuangan Yang dilakukan oleh Raja Purna Warman Apa yang dirasakan Manfaatnya Pintar ya Warga mendapatkan sumber Air Ya Sebenarnya kalian jawab Warga mendapatkan Air yang cukup Karena saluran airnya Sudah diperbaiki Untuk apa Untuk apa Biar padinya Subur Untuk mengairi Mengairi Sawah Sawah mereka Sehingga 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 Sawah mereka Menjadi apa Baik Sawah mereka Menjadi Oke Jadi Subur Subur Yang kedua adalah Kerajaan Kerajaan Taruman Negara Hidup Aman dan Sejahtera Kerajaan Taruman Negara Menjadi Aman dan Sejahtera Aman dan Sejahtera Oke Nomor satu Sudah semua ya Ambil Ambil Terapun Yang nomor Pas Dan Sehingga Sawah mereka Menjadi Subur Sambil Ingat Nanti Kalau pas pulang Sekarang Tanya jawab Siapa yang jawab Duluan Boleh pulang Duluan Ya Nomor tiga Kelihatan Oke Gimana Gimana Sudah Belum Sudah Belum Oke Nomor satu Ini pendapat kamu Masing-masing ya Kamu harus Jawab sendiri Ini nomor satu Karena Beda-beda kan Namanya pendapat Biasanya Beda-beda Bagaimana Kehidupan Kaline Ne Buk U K selamat menikmati 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 iya pak siap oke Terima kasih.